Semua pecinta kita se-Indonesia Oke teman-teman Di video kali ini Yang saya ulas yaitu Burung Lobet Oke bagaimana dengan Burung Lobet ya Seperti yang kalian ketahui Bersama yaitu Burung Lobet ya selain Mempunyai warna yang indah ya teman-teman Dan Tingkahnya yang lucu Dia juga mempunyai Kicauan yang bervariatif Bahkan Burung Lobet ini bisa Untuk dimaster ya teman-teman Bisa menirukan suara Kicauan burung lain Dengan cara kita master ya teman-teman Dan di video Yang sebelumnya ya Sudah pernah saya katakan Lobet ini harus kita miliki Ketika kita Punya atau mempunyai burung Yang lain ya seperti alnya murai Ketika Pak di hari ya Biasanya Burung Lobet sama murai itu Dapat Mengeluarkan Gicauan Secara bersamaan ya teman-teman Jadi Seakan-akan Bersaut-sautan ya teman-teman Nah di video kali ini ya Saya akan Mengulas tentang burung lobet yang sedang Mabung ya teman-teman Jadi semua burung ya Itu ada fase Atau Masanya Ada masanya Ganti bulu ya teman-teman Atau yang biasa disebut Mabung Seperti apa Mabung dari burung lobet tersebut ya Bisa kita lihat Seperti ini ya teman-teman Jadi dia Sering menjatuhkan bulunya Ke bawah ya teman-teman Seperti ini ya Itu cara berkala Dan itu dapat berlangsung Selama Satu sampai dua bulan ya teman-teman Tapi sayang sekali ya teman-teman Burung ini ya Burung bagus sebenarnya ya Di tahun 2013 burung ini Masih harganya sangat unggul ya Antara 750 sampai Sejuta lebih ya teman-teman Tapi sekarang Hanya lagu satu ekor itu Kira-kira 30 ribu ya Ini bisa jadi referensi Teman-teman semua ya Kalau minim budgetnya Bisa pilih burung lobet ya Selain burungnya indah ya Punya Hidup yang menarik Atau yang Bisa disebut Kekeang ya teman-teman Dan burung lobet pun Masih ada gantangnya ya teman-teman Untuk penanganannya sendiri ya teman-teman Burung lobet Ini ya ketika mabung Jangan kita mandikan ya teman-teman Ini salah satu trik dari beberapa Para kecomanya ya Jangan dimandikan ya Meskipun dia lagi oper berai Ini burung lagi mengalami oper berai ya teman-teman Jadi tidak saya mandikan Dan boleh kita keluarkan sesekali seperti ini Ketika kita mau ngebersihin kandang ya Kemudian kita kerodong lagi ya teman-teman Dan jauhkan dari penjemuran Jangan kita jemur dulu ya teman-teman Kemudian ada lagi ya teman-teman Burung lobet seperti ini ya Ini mengalami oper berai Yang seperti kemarin saya bilang ya Dan oper berai sendiri ada tingkatannya ya teman-teman Dan burung ini sudah mengalami puncaknya oper berai ya Sudah goyang-goyangkan pantannya Atau gesek-gesekkan ketangkeringannya ya teman-teman Dan yang paling parah ya Ketika burung lobet mengalami oper berai ya Ini cabut bulunya ya teman-teman Salah satu di antara bulu yang ada di badannya ya teman-teman Jadi bisa pada sayap Atau pada ekor ya teman-teman Ya kita lihat ya Ekornya itu dicabutin ya teman-teman Ketika mengalami oper berai Memang seperti itu ya Yang pada level puncaknya itu biasanya cabut bulu Untuk penanganannya sendiri ya Bisa kita ratasi lewat obat yang dijual di toko-toko burung Atau bisa kita lewat makanannya ya teman-teman Bisa kita samburkan sesuatu yang efeknya dapat menurunkan berainya ya Jadi pada intinya burung yang lagi oper berai atau mabung seperti ini ya Ini harus kita krodong ya Selama beberapa hari bahkan ada yang mengkrodongnya beberapa minggu ya teman-teman Memang dari segi kecohannya sendiri Burung yang mengalami mabung atau oper berai Biasanya alas untuk berbunyi ya teman-teman Atau Walaupun dia mau berbunyi Dia cuma monoton ya teman-teman Itu burung Ciri-ciri burung yang mengalami oper berai Atau sedang lagi mabung Oke teman-teman Dan cukup sekian video dari channel manuku Jangan lupa like komennya ya teman-teman Terima kasih